Al-Fatihah 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 niat kita punya badan juga dikasih ya enggak sakit tapi yang memasih kita jauh sama pergi haji yang wajib juga kita ntar taran aja sementara ada orang-orang yang memang merindukan Mekah nggak juga bisa ke Mekah kita yang punya duit barangkali Masya Allah ya Hai payokuluna matahadal wa'adu inkuntum sadiqin malah nantangin Allah ya ya Allah masih ada kesempatan itu bahwa padahal mah ya mereka ini apa kata Allah ma yanzuruna illa sayhatan wa'idatan takhuzuhum takhuzuhum wahum ya khissimun tidak ada sebenarnya mereka tunggu itu kecuali saat ketokan palu itu kemudian diketok oleh Allah kematian dan itu saudara bukan nomor urut tapi kematian adalah nomor cabut siapa yang udah dicabut oleh Allah maka dialah yang akan segera selesai ajalnya dan menghadap Allah Allah mempertanggungjawabkan segala amat perbuatan sahabat wisata hati ya dalam suatu kesempatan saya dikasih tahu sama temen saya tak tahu nggak gubernur yang itu reseh suka begini suka begitu eh yang dilala saya menikmati itu omongan itu saya kemudian bilang sama dia oh emang begitu sih gubernur itu ya sampai kemudian saya baru sadar eh sebentar sebentar kenapa saya jadi menikmati ente ngomongin gubernur itu astagfirullah saya berdoa sama Allah ya Allah bukan saya itu dia itu saudara kita ini punya bacat main enak aja ngomong kita punya telinga main enak aja ngedengar nggak paham apa bahwa semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan mulut kita akan dipertanggungjawabkan gitu telinga kita akan dipertanggungjawabkan dan semua apa yang sudah Allah kasih buat kita akan dipertanggungjawabkan al-yawma naftimu ala akhwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjunum bimakanu yaksibun pada hari nanti dimana ditutup di kunci ya apanya ditutup apanya di kunci ya tangan kita kaki kita dan mereka lah yang kemudian akan bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulut kita di kunci tangan kita kaki kita sorry dia lah yang kemudian akan bersaksi buat kita semua la ilah illallah saya pernah nge-tweet ya di twitter saya atas di Allah at yusuf underscore mansur ya mansurnya gak pake y mansur ada juga ya mansur soalnya nah saya cerita bahu saya ini terkilir ya saya jatuh ketahan sama bahu dia bahu saya naik gitu ya Allah empat bulan loh saya tidur ngenak makan kagak enak bawaannya puyeng melulu gitu sampai saya merenung ya buat diri saya pribadi gitu ini maaf ya bukan bati saya itu merasa gak pernah ada dosanya bukan tapi saya mikir begini saya bercanda gitu sama mereka-mereka nih yang masih pake tangannya buat maksiat saya bilang begini ya Allah ya tangan yang suka dipake buat nulis aja kan saya nulis buku nih tangan yang dipake buat nulis aja masih bisa terkilir lalu empat bulan gak baik-baik tangan yang dipake buat megang mic buat ceramah gitu kan kan saya megang mic deh kalau ceramah tau tangan kanan lagi saya bilang ya Allah tangan yang tidak dipake buat menyentuh perempuan yang tidak halal tangan yang tidak pernah dipake buat ngambil yang haram tangan yang tidak pernah dipake nabukin orang tangan yang gak pernah dipake nunjuk orang itu aja masih bisa kekilir gimana lagi tangan yang dipake buat begitu tuh megang botol megang kartu megang perempuan yang gak halal waduh gak kebayang masa ya dan ini baru di dunia pemirsa sahabat ya baru di dunia gimana nanti di akhir-akhir Rasulullah bilang nanti tuh tangan manusia kaki manusia pahaknya manusia digedein segede gunung Uhud para sahabat bertanya kenapa ya Rasul digedein segede gunung Uhud supaya ya pada saat nanti Allah potong dia punya tangan Allah potong yang dia punya kaki tuh berlipat-lipat perihnya pedihnya sakitnya agar mereka merasakan adab Allah buat yang memakai tangannya di tempat-tempat yang Allah tidak suka buat yang memakai tangan di tempat-tempat yang Allah tidak ridho ya ya yang gitu-gitu dah megang perempuan nekek botol mabok ya nenggak apa yang namanya tuh apakah pil-pil yang begitu dah yang mabok-mabok ya kemudian nulis kwitansi kosong nunjak-nunjuk orang sembarangan belagu begitu namun dan lah sempat dia bertobat pada Allah swt dan saya serta kita semua pun sempat bertobat pada Allah swt saya punya sahabat ya namanya roji on hehehe ada langka nih ada di dalam Quran inna lila yu ene li roji on Ustaz enggak punya tuh kurang dijadiin candaan iya ini saking deketnya sama sahabat saya begitu nah roji roji on ini punya cerita yang istimewa roji on ini adalah sahabat saya sekaligus dia menjadi wali santri dari anaknya yang memang nyantren di pesantren darua Quran Hai ketika libur anak ini dibawa pulang Hai pada satu malam di cerita sambil terkekek-kekek gitu ya dia tulis SMS kepada saya judulnya ada bales dendam roji on cerita istri saya tuh Hai sama saya lagi pengen dalam tanda petik gitu ya melakukan hubungan suami istri tapi istrinya berbisik bahkan lagi anak-anak kita zaman malu anaknya lagi ada di rumah jadi libur dulu katanya gitu terus di luar dugaan roji on paroji on anaknya masuk ke kamar dia lalu ngebangunin ayahnya Hai Pak bangun nge-salat malam tidak Allah dia bilang senengnya minta ampun seneng betul dia punya anak begitu bisa ngebangunin di salat malam subhanallah lalu roji on bercerita pada saat dia bangun anaknya kelihatannya sudah melaksanakan salat malah dibilang kepada saya Ustadz anak saya ini dendam dulu dia saya yang bangunin sekarang saya yang dibangunin Makasih Ustadz dan para asatidat di pesantren dalam Quran udah ngebangunin apa namanya udah sanggup membuat anak saya ngebangunin saya pemisian dari mati Allah roji on pun bercakap-cakap dengan saya bahwa anak pun nanti termasuk yang menjadi beban berat buat kita nih para orangtua kitanya aja pada nggak sadar karena kita tidak sadar kita tidak memperkenalkan anak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak kita ini seperti harta akan ditanya nih kita semua eh anak kamu itu kenal tidak sama Allah anak kamu tuh kenal tidak sama Rasulullah anak kamu tuh bisa baca Quran atau tidak maka roji yang bilang dengan nyantrenin anak Ustadz Alhamdulillah saya merasa dibantu perasaan gitu ya kalau nanti dihisap tentang anak Alhamdulillah mudah-mudahan Allah sudah meringankan hisap saya tentang urusan anak sudah sederhan mati Allah di dalam urusan ayah dan anak ibu dan anak maka urusan ini pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita semua termasuk anak-anak kita dan saya doakan pemirsa sahabat-sahabat semua yang belum punya anak mudah-mudahan bisa sekirap punya hidup ini memang pilihan ya kita bicara jalanan misalkan kita mau ke kiri atau ke kanan kita mau ke Bandung misalkan atau ke Cianjur kita mau ke Sukabumi atau ke Bogor kita mau ke Tanggerang atau mau ke Jakarta pilihan buat kita semua dan pilihan itu sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fujuroha patakwaha seseorang Allah berikan modal dia mau kufur dia mau beriman dia mau durhaka dia kemudian mau taat pilihan buat kita semua hingga ujung pilihan itu pun dua khusnul khatima kita ini mau mati dalam keadaan baik atau mau mati dalam keadaan buruk dan finalnya pun dua mau di surga atau mau di neraka pilihan ada buat saudara semua mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan memilihkan kita jalan yang lurus jalan yang benar ada diantara sahabat-sahabat saya saat ini barangkali sedang salah jalan tapi sebagaimana orang tersesat insyaallah masih ada kesempatan buat dia kembali lagi ke jalan yang benar banyak bertanyalah kepada orang-orang yang sudah tahu duluan jalan itu banyak bertanyalah kepada buku panduan kita semua yang di Al-Quranul Karim sampai ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati